Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marshala Skorpidaus Dari kelas 11 di PS3 Di sini saya akan mengungkapkan pendapat Tentang apa saja pelanggaran HAM berat Yang ada di Indonesia Yaitu yang pertama Peristiwa 1965-1966 Pembantayan terhadap orang-orang Yang diduga terafiliasi Dengan Partai Komunis Indonesia Menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang Yang tewas Kedua Penembakan misterius tahun 1982-1986 Perban peristiwa ini Mencapai 2.000 hingga 10.000 orang Yang pelakunya diduga membunuh Atas perintah jabatan Di bawah Koordinasi Panglima Komando Tiga Pembantayan Talang Sari Terjadi pada tahun 1989 Yaitu pembantayan Kelompok Warsidi Yang dituduh sebagai Kelompok Islam Radikal di Talang Sari Lampung Timur Peristiwa ini menyebabkan 130 orang tewas Dan 229 orang dianiaya Keempat Tragedi rumah gedong di Aceh Tahun 1989-1998 10 tahun operasi militer di Aceh menyebabkan 781 orang tewas 163 orang hilang 102 perempuan diperkosa Kelima Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998 Empat mahasiswa Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat aksi menumbangkan Presiden Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 Penculikan dan penculikan dan penculikan orang secara paksa tahun 1997-1998 Sekitar 23 aktivitas prodemokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa yang pelakunya antara lain adalah tim mawar dari komando pasukan khusus Angkatan Darat Ketujuh Tragedi semangis 1 dan 2 tahun 1998-1999 Ketujuh Tragedi simpang kertas kraft Aceh KKA di Aceh tahun 1999 Pasukan militer menembaki masyarakat yang memprotes penganiayaan warga Aceh di persimpangan jalan PT Kertas Kraft Aceh Kesembilan peristiwa wasior Manokwari Kopwa tahun 2001 Tragedi ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 39 orang disisa Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh